Duta Besar Korea Kim Chang Byom kunjungi pimpinan pusat Muhammadiyah. Pemirsa kunjungan tersebut guna menjalin silaturahim sekaligus menjalin kerjasama dengan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan. Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang Byom kunjungi pimpinan pusat Muhammadiyah. Dalam kunjungannya Kim beserta para jajarannya disambut oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Aydar Nasir beserta Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Moti di Ruang Rapat Kantor Pusat Pimpinan Da'wah Muhammadiyah Lantai 2 Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan antara keduanya berlangsung secara tertutup. Menurut Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Aydar Nasir mengungkapkan maksud tujuan Duta Besar Korea ke Muhammadiyah diantaranya menjalin silaturahim sekaligus untuk menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan dengan Muhammadiyah. Jadi Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Mr. Hakim tadi mengunjungi pimpinan pusat Muhammadiyah yang pertama untuk Anjang sana untuk silaturahim untuk bertemu karena sudah beberapa bulan di sini, kemudian perlu memperkenalkan diri. Kemudian yang kedua, ingin menjalin hubungan yang lebih rahs antara Korea Selatan dengan Indonesia lewat dan organisasi kemasyarakatan yang sangat besar yaitu Muhammadiyah karena hubungan Korea Selatan dengan Indonesia itu sudah sangat baik dan bahkan juga banyak tenaga-tenaga kita, baik tenaga yang ahli maupun tenaga kerja yang biasa kerja di Korea. Dengan adanya pertemuan tersebut, Haidar Nasir berharap Muhammadiyah dengan Korea Selatan terus menjalin hubungan lebih erat, terutama kerjasama untuk melakukan kontribusi dalam bidang pendidikan yang lebih konkret lagi ke depannya. Kohar Arizki, Roselia Suciyati memberitakan dari Jakarta.